Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Irfan Al-Amin. Halo tribuner semua. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mana itu adalah sebuah permasalahan bagi kita semua. Permasalahan dari pasangan, permasalahan dari keluarga, atau permasalahan dari anak-anak sekeluarga. Permasalahan tersebut adalah bagaimana atau serba-serbi perceraian dalam Islam. Tetapi untuk membahas ini kita butuh pakar, butuh ahli yang bisa menjadi penjebatan atau menjadi pencerah dalam masalah ini. Hadir bersama kita Al-Ustadz Muhammad Ridonur. Assalamualaikum Ustadz. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Irfan. Oke. Bagaimana kabar itu Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah Ustadz sebelum kita memasuki pembahasan mengenai serba-serbi perceraian dalam Islam, boleh sedikit perkenalan mengenai siapakah Ustadz Ridonur ini sebenarnya Ustadz? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dizinkan memperkenalkan diri nama Muhammad Ridonur. Sehari-hari dosen di Fakultas Syariah Uwin Imam Monjol Padang. Juga aktif di masyarakat seperti di Ikadi, Ikatan Daeng Indonesia Sumatera Barat. Juga aktif di MUI, Majlis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Dan juga di Tarjih, Majlis Tarjih Muhammadiyah Sumatera Barat. Seperti itu, Pak, perkenalan singkatnya. Nah, terima kasih Ustadz. Oke. Baik, teman-teman tribuners. Saat ini kita dalam acara fituah ulama. Jadi, kita menghadirkan ulama-ulama yang insya Allah beliau memiliki peran atau memiliki kapabilitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang kita ragukan atau yang mungkin membuat kita penasaran. Langsung saja begini, Ustadz. Ya. Perceraian dalam Islam itu, bagaimana Islam memandang perceraian itu sendiri, Ustadz? Oke. Pertama, terima kasih. Yang pertama, Bapak-Ibu Pemirsa Rahimahumullah, bahwa Islam ini hadir, itu membawa kebahagiaan, kenyamanan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, semakin kita beragama dengan baik, itu memberikan kenyamanan kita happy dunia dan akhirat. Pertama. Yang kedua, hidup ini ada kendala dan masalah. Tapi Islam hadir, sewaktu kita menghadapi permasalahan di situ, ada sebuah solusi. Solusinya pasti ada. Salah satu permasalahan yang kita hadapi adalah masalah keluarga. Karena makanya di dalam Al-Quran, sering kita pahami, Saki mawadda, Sakinah mawadda wa rahma. Sakinah itu artinya akan tenang. Tapi tenang bukan, tidak ada masalah. Sakinah itu, kalau boleh kita contohkan, ibarat kapal yang berada di tengah laut. Pasti kapal itu tenang kelihatan dari jauh. Tapi bukan berarti tidak ada ombak di sekitarnya. Artinya, Sakinah itu bukan tidak ada permasalahan. Tapi bagaimana, sewaktu permasalahan itu kita hadapi, kita mampu dengan tenang membawa Nahodah rumah tangga tersebut. Itu namanya Sakinah. Bukan no problem. Tapi banyak solusi yang ada permasalahan dalam berkeluarga tersebut. Jadi, sewaktu bicara Sakinah, itu bicara solusi-solusi sehingga memberikan kenamaan-kenamaan, ketenangan dan berkeluarga. Itu yang kedua. Berikutnya, di saat berkeluarga, dalam agama namanya Fikih Usroh, Fikih Berkeluarga, makanya Rasulullah mengatakan, tasawwadu qabla antafakuhu. Pahamilah agama sebelum kamu menjadi pemimpin. Minimal pemimpin rumah tangga. Bayangkan, kalau kita memimpin organisasi mungkin lima tahun lamanya, itu ada sekolah pimpinannya, ada prasaratnya. Ini berkeluarga selama-lamanya. Maka, kita harus punya ilmu dalam keluarga tersebut. Karena tidak mungkin kita menokhoda kapal yang begitu besar. Membawa visi yang begitu besar. Membangun peradaban masa depan, tanpa ilmu yang mumpuni. Nah, makanya pesan Nabi SAW adalah, tafakuhu qabla antafawwadu. Fahamilah agama sebelum kamu menjadi pemimpin. Nah, berikutnya, di saat kita menghadapi permasalahan, sudah berbagai solusi diadakan. Tahapan demi tahapan dilakukan. Apakah pisaranjang, diskusi, macam-macam lah namanya. Tapi qadrallah, Allah takdirkan, mesti ada kata pisah. Nah, kata pisah ini disebut dengan namanya cerai. Atau dalam bahasa agama namanya tolak namanya. Perceraian. Tapi mesti dipahami oleh masyarakat, bahwa sesungguhnya, maka ini kata kuncinya, bahwa Islam mempersempit terjadinya perceraian. Jadi, kalau tolak itu di tangan laki-laki, di tangan suami, pertanyaannya adalah, apakah seorang suami, begitu leluasa dia mengatasi, jawabannya tidak. Banyak aturan-aturan. Banyak normal-normal yang harus dipahami oleh seorang suami, sehingga tolaknya tolak yang baik. Tolak yang betul diri Allah SWT. Jadi ini tolak ini bukan pelampiasan. Ini ada solusi. Ini pahami ini, Pak Irfan ya. Ini solusi. Jadi bukan namanya, udah lah saya cerai, ini solusi. Artinya, sewaktu bicara tolak, ini ada solusi dalam rangka, agar hubungan keluarga ini endingnya di baik. Maka ada perceraian nantinya. Nah, maka sekali lagi dipahami, bahwa tolak itu, pada dasarnya di tangan suami, tetapi sesungguhnya, Islam mempersempit terjadinya perceraian. Nah, itu dari segi hukum dasarnya. Jadi, sempit. Saya contohkan begini. Bukan yang bertanya, apa alasannya Islam mempersempit terjadinya perceraian? Kan berbeda peradigma hari ini. Orang hari ini, maaf laki-laki ego, orang kalah. Mau apa saya cerai dengan saya? Mau saya cerai dengan, bisa saya cerai dengan. Nah, yang pertama, segi regulasi pikir, kita bahas ini. Kan ada dua regulasi nih, ada pertama dari fikir syariatnya, ada dari hukum KHI-nya, kompilasi hukum, hukum Islamnya. Yang pertama dari regulasi fikir dulu, kita lihat. Islam memberikan, percaya ada aturannya. Pertama, Islam pertama mengenai namanya, tolak bid'i dan tolak sunni. Apa itu tolak bid'i? Apa itu tolak sunni? Tolak sunni adalah, perceraian, yang dilakukan, yang diucapkan oleh suami, kepada istrinya, baik secara tulisan, atau secara lisan, kepada istrinya. Pertama, dalam kondisi, suatu istrinya tidak haid. Tidak berhalangan. Bayangkan ini, istrinya, berarti istrinya, pastikan istrinya tidak berhalangan terlebih dahulu. Berarti kan, suami tahu, istrinya tidak berhalangan atau tidak. Pasti tahu. Yang kedua, atau istrinya suci. Artinya, setelah haid, tapi no, tidak digauli. Nah, bayangkan Nenak Dilvan ini. Pertama, istrinya kalau berhalangan, pertama, pastikan tidak berhalangan. Tidak haid. Tidak haid. Yang kedua, istrinya suci, tapi tidak digauli. Dalam kondisi ini, baru seorang suami, kalau itu yang dikehendaki. Sudah tahapan yang terakhir. Dan inilah solusi yang tepat. Ba'imsa kumbi ma'ruf, austarhiwuhunna bima'ruf, lepaskan mereka dengan baik. Maka, dalam kondisi ini, seorang suami, boleh menceritakan istrinya. Nah, yang kedua, ada namanya tolak bit'i. Apa itu tolak bit'i? Tolak bit'i adalah, peceraian yang tidak disunahkan, yang tidak dilegalkan, dan tidak dikenalkan oleh agama. Kapan itu terjadi? Apabila istri menceraikan, maaf, apabila suami menceraikan istrinya, dalam keadaan haid. Bayangkan mungkin ada 15 hari, ada 10 hari. Berarti tidak boleh diceraikan. Masya Allah, ini bentuk namanya, begitu Islam menghargai wanita tersebut. Jadi bicara tolak, itu bicara penghargaan kepada perempuan. Jadi bukan melecehkan, luar biasa perempuan tersebut. Begitu dihormati secara aturannya. Dia berhalangan, no, tidak boleh anda caraikan saya pada hari ini. Berapa lama? Ada lebih kurang 10 hari, 15 hari mbak mbaknya. Yang kedua, setelah haid, dia suci. Dia suci, anda tidak boleh anda gauli dahulu. Tapi kalau suci, dan digauli istrinya, maka dia tidak boleh melepaskan kata cerai. Artinya apa? Begitu sempit bagi seorang suami untuk menceraikan istri. Bayangkan, maaf nih. Kalau mbak mbaknya, istrinya haid berhalangan. Secara nalurit ini menggauli, istrinya, digaulinya besok, berarti selama sampai suci berikutnya, tidak boleh dia cerai. Artinya, Islam mempersempit terjadinya, namanya perceraian. Nah, inilah pada dasarnya, bahwa ketahanan rumah tangga. Di bicara tolak, itu bicara ketahanan rumah tangga. Di Islam memberikan rambut tolak, tapi pada dasarnya itu adalah mempersempit terjadinya perceraian karena dalam rangka mempertahan rumah tangga tersebut. Nah, ini Anda Irfan terkait dengan, apa namanya, dari segi perceraian. Jadi ada, berikutnya, nanti bisa diskusi Anda Irfan, berikutnya dalam perceraian, dari segi redaksi. Redaksi ini. tadi kan kondisi, kata suaminya, pahamanya, istrinya tidak haid, dan tidak digauli ya. Redaksi lagi. Dia, saya ceraikan kamu. Saya ceraikan kamu nih. Ulama berbeda pendapat. Apakah kata-kata suri, kata suri itu bahasa fikirnya adalah, saya ceraikan kamu. Kan jelas itu. Saya talak kamu. Kan cerai itu. Tapi di kalam ulama berpendapat, itu tidak terjadi secara otomatis. Ulama membahasakan, dia terjadi, apabila, sewaktu suami istrinya, tidak haid, tidak digauli, dan melafazkan dengan kata jelas, cerai, dan dia betul-betul berniat, untuk menceraikan. Tapi kalau sekedar emosi saja nih, Anda Irfan, udahlah saya ceraikan kamu hari juga. Pertanyaannya, apakah karena emosi, atau kandar dari hatinya. Kalau emosi, bukan ada tampak dan keinginannya, menurut sebahagian ulama, itu tidak terjadi namanya perceraian. Bahkan begitu ulama, memikir rambu-rambu. Ini kata ulama, bahwa pentingnya seorang suami, memahami pikir keluarga tersebut. Jadi, kan di masyarakat kita, kan sangat gampang betul berkeluarga, tanpa memahami bagaimana ilmu dalam, berkeluarga tersebut. Nah, ini Anda Irfan, terkait dengan norma-norma, terkait dengan tolak. kalaupun terjadi perceraian nanti, Ahmad disinilah agama mengatakan, lepaskan dengan cara yang baik. Jangan ada unsur mensolimi. Ingat, sewaktu suami menceritakan istrinya, yang keluar rumah bukan istrinya, mesti pahami nih, yang keluar rumah adalah, suaminya selagi masa idah kebeda-beda. Jadi, kan berbiasa. Jadi, umpahamannya kalau ada seorang suami, punya rumah bagus, umpahamannya. Sekalipun ini rumah dia bikin. Dan terjadi perceraian. Selama dalam masa idah, no, seorang istri keluar dari rumah tersebut. Dia kasih nafkah selama masa idah, dan dia punya hak tinggal di situ, sambil mencari alternatif yang, ini kan begitu. Makanya sekali lagi, bicara tentang perceraian, itu bicara semacam, apa namanya, jaminan. Berikan jaminan kepada perempuan, sehingga mereka tidak dizolimi, sehingga jangan dipandang mereka dengan sebalah mata saja. Seperti itu, Ananya Nilvan, muka dimana terkait dengan perceraian ini. Baik, Serhat. Oh, sangat jelas dan ringkas ya. Dan tercerahkan ya, mengenai perceraian itu sendiri. Tapi ada beberapa pertanyaan ini, dari teman-teman di internet juga. banyak-banyak juga bertanya kepada kami. Mengucapkan talak, atau mengajukan perceraian, itu yang hanya melakukan adalah suami. Betul. Lalu bagaimana ketika seorang istri, mengajukan perceraian? Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Oke. Ini, mamut tanda kutif ya. Kalau bahasa hari begini, Ananya Nilvan. Biasanya, ia meninggalkan kapal itu kan, darmaga meninggalkan kapal. Biasa itu, Irvan ya? Itu biasa itu. Biasanya darmaga, kapal pergi kemana, kalau di Padang, ke Mentawai, dua hari, besok balik lagi ke Teluk Bayur, seperti itu, atau ke Bungu, seperti itu, tapi hari ini, bukan kapal yang meninggalkan darmaga, darmaga meninggalkan kapal. Ini yang menarik hari ini. Ini memang perubahan sosial terjadi pada hari ini. Ya kan? Tapi perubahan sosial luar biasa. Kalau kita lihat, kenapa bisa terjadi? Yang pertama adalah, persepsi wanita, ibu-ibu dalam berkeluarga. Persepsi itu kan melahirkan sebuah sikap. Persepsi yang baik, akan melahirkan sikap yang baik. Tapi persepsi yang abu-abu, itu akan melahirkan sikap yang abu-abu nantinya. Inilah semacam bahwa evaluasi. Hari ini, hampir 70 persen, tanda putih ya, bahwa banyak ibu-ibu mengajukan, ceri gugat namanya. Artinya, istri menceri gugat ke pengadilan agama. Maka yang pertama dipahami adalah, apa yang melatar berlaku mereka, ini fakta. Menurut saya, ini contoh bahwa, inilah contoh bahwa jauhnya, ketidakpahamannya ibu-ibu dalam agama. Karena jawabankan masalah-masalah ekonomi rata-rata. Seperti itu. Kemarin kita baca di media ya, pandemi kemarin, banyak ibu-ibu mengajukan ceri gugat di pengadilan. Ini kan seolah-olah, melegatimasi bolehnya begitu. Alasannya sangat sederhana saja apa. Ekonomi, Pak, katanya. Apa ketakpahamannya? Jawabannya tidak. Pasti tidak. Sebelum, kenapa sebelum berkeluarga, Anda bisa bertahan senyum kemarin. Kok hari ini muncul bahasa ekonomi? Berarti nanti bahasa pelampasian saja. Kompensasi saja. Sebenarnya masalah adalah, bahwa, maaf tanda kutip sekali lagi. Ibu-ibu, tanda kutip, karena ini memang cipu cari gugat banyak. Ibu-ibu tidak membawa berkeluarga ini adalah amal ibadah yang jauh mahasempurna. Jauh lebih mulia berkeluarga, status punya suami, ketimbang tidak punya suami. Jauh lebih bagusnya. Nah, kalau ekonomi kan bisa cari solusi. Solusi komunikasi. Bang, Mas, kalau kita ada ekonomi ini, apa solusi kita hari ini? Memang kita sepakati dulu nih. Kan ada solusi. Nah, ini kata makanya, di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah An-Nisa, Masya Allah, luar biasa. Ayat pertama, Ayat pertama itu. Allah katakan, Ayat ini kan bercatat keluarga. Bayangkan, dalam satu ayat, itu Allah mengulang kata takwa dua kali. Bayangkan semua anda depan itu. Satu ayat, dua kali kata takwanya. Ya ayuhanna sutsaku, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya apa? Bahwa, bekal hidup ini adalah takwa. Itu nomor satu dulu. Jadi, bekal berkeluarga itu adalah takwa. Enggak ada. Ekonomi itu adalah turunannya. Bukan pertama. Takwa nomor satu. Takwa nomor satu. Imbunda Hajar, Allahu Akbar, sewaktu ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim, Ibrahim menuju ke Palestina. Kan bertanya Imbunda Hajar, wahai Ibrahim, mau kemana, wahai Ibrahim? Dua kali tidak menoleh dia ke belakang. Tidak menoleh. Beritahu dikasih dengan anak, dengan istrinya. Tapi kali yang ketiga, apa kata Hajar? Apakah Allah wa amarubihazah? Apakah Allah merintahkan? Balik betul, wahai Ajar. Apa katanya? Izan, la yudayan Allah. Kalau begitu, wahai Ibrahim, Allah tidak akan menyanyikan kamu. Masya Allah. Takwa nomor satu. Jadi, pesan kepada Ibu Ma'ab, izinkah saya menyampaikan. Takwa itu nomor satu. Kalau ada masalah keluar, ekonomi angkat, ekonomi tukil hangit masalahnya. Berdoa di malam hari. Solat malam. Masalah dunia ini akan ada solusinya kalau kita angkat ke langit. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Aku punya masalah. Tidak usah di Facebook. Tidak usah di Medsos. Tidak usah galau. Lagi galau. Kata teman sekalian, galau juga. Tidak usah. Nggak adunnya kepada Allah. Takwa. Takwa. Nomor satu. Yang kedua, ayah tutup lagi. Apa yang katakan? Allah tutup lagi. Yang kata takwa. Bahwa, Wattakullah. Allazi tasaaluna bihi wal arham. Takwa itu tujuan hidup kamu. Bekalnya takwa. Endingnya adalah takwa kepada Allah. Inilah ketahanan keluarga nomor satu. Nggak ada dari itu. Nggak ada dari itu. Kita nggak usah risau kita kemana-mana kalau takwa. Takwa istri kita. Nggak ada risaunya. Nggak ada risaunya. Itu yang pertama. Maka sekali lagi ini evolusi besar bagi rumah tangga. Bahkan, maaf, ada sebuah penelitian yang benar-benar tahu salah nggak tahu juga penelitian ini. Banyak yang cari gugat itu. Itu tanda kutip kebenaran beritanya bahwa guru-guru yang mendapat sertifikasi. Udah lah. Mengajukan cari gugat pengadilan. Mungkin suami nggak punya usaha. Dia sudah pendapatan berlebih. Kemarin HP-nya jadul. Sekarang HP-nya. Bagus HP-nya Android. Udah lah. Mungkin maaf. suaminya tukang ojek. Naudzubillah. Kasih betul. Bukan ekonomi. Semestinya. Ekonomi baik. Dia sahan-saham suaminya. Tapi berubah apa? Nah, waitunya. Itu kalau ngatakan. Watsakullah. Nah, itu. Jadi, itu pertama betal. Jadi, ini bukti tanda nyata bahwa apa nama-tanda. Yang kedua, pesan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Apa kata? Wala tansawl fadla bainakum. Paksa luar biasa Al-Quran. Wahai suami, istri mempunyai kekurangan. Wahai istri, suami mempunyai kekurangan. Apabila pesan satu. Wala tansawl fadla bainakum. Jangan kamu lupakan kebaikan satu sama lain. Allahu Akbar. Dia kena indah sekali bahasa Al-Quran ini. Jangan lupakan kebaikannya. Banyak kelebihan. Jangan ingat kesalahannya. Tidak ada orang tidak salah di dunia ini. Tapi kebaikannya, Masya Allah, suami saya dapat anak yang soleh. Kan luar biasa. Nah, itu Anda Irfan. Jadi, kalau kalau ada solusinya, itu kata tadi, Masya Allah, Al-Quran luar biasa bicara tentang ketahanan rumah tangga. Jadi, ibu-ibu menstahil, tapi mungkin menurut saya penting pikir keluarga ini dipertajam lagi di dalam diskusi. Sehingga malu seorang suami, istri kalau mengadukan cerai ke pengadilan. Seperti itu, Anda Irfan. Tapi bagaimana hukumnya, Ustaz? Andai kata, contoh begini, Ustaz. Istrinya mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Atau mengalami hal-hal yang tadi kalau misalkan Ustaz menjelaskan, itu kan sesuai idealisme atau sesuai pakam-pakam hukum syariah. Tetapi, andai kata, suami melanggar. Oke. Melanggar. Melanggar hukum-hukum. Entah itu menyeleweng atau melakukan kekerasan. yang menyebabkan si istri itu melihat bahwa suami itu sudah tidak berada pada jalur yang sesuai koridor syariah. Itu bagaimana, Ustaz? Oke. Terima kasih, Anda Irfan. Oke, setuju. Kalau pahamannya suami yang katakan di luar koridor, di luar sudara rel yang ada. Di sini peran seorang istri mendekati perubahan kepada suaminya. Ada dialog persuasif. Buka pintu dialog dulu. Apa penyebabnya? Karena tampak. Tidak mungkin asap tanpa ada ada api. Dialog dulu nih. Dialog. Tidak bisa saja pribadi. Mungkin ada anak. Atau bersama keluarga besar. Terakhir keluarga besar lagi ini. Ya kan? Dalam bahasa hakam katakanlah ada orang ketiga dari kalaupun itu sudah tidak baru namanya terjadi namanya pacaran. Kan luar biasa. Jadi kalau tahan sama Allah ya Allah saya ingin pertahankan keluarga saya ya Allah. tapi kondisi yang tidak mungkin kan. Upaya yang saya sudah lakukan. Kan enak. Plong dah anak depan ini. Ya plong kan? Ada kepuasan. Sudah maksimal istrinya katakanlah membelanya menyesahatinya. Mungkin diajak kepada guru kepada buya Pak Kiai Pak Kiai tolong nasihati kami berdua kami berkeluar ada upaya ini kan dakwah kan dakwah judulnya ini ya kan dakwah membangun peradaban yang luar biasa. Natal sudah mentok enggak juga ada titik-titian mu'nya serahkan kepada Allah kita punya pengadilan biar pengadilan akan kan enak bahasa ada tahapan SOP SOP yang SOP yang kita lakukan tampang bulan apa-apa sudah sampai ke ini yang kita seserahkan lalu lah tahap-tahapan ini ibarat guru yang dari Rufan kalau ada murid yang tidak pandai tentu kita ada kenapa apa masalahnya apa kendalanya nah tentu ada kalau tidak ada solusi sudah lah kalau Allah serahkan kepada Allah SWT ada pengadilan yang akan memutuskan nanti seperti itu Tuan Andai Irwan oke berarti bisa saya simpulkan andai kata seperti yang Ustadz Ridho sampaikan bahwa apabila sudah melewati step-step atau fase-fase sebelum melakukan bugat berarti seorang istri boleh mengajukan bugatan kepada pengadilan boleh kenapa tidak hak begitu hak luar biasa tidak ada salahnya ya kan kata sahabat ini ya Rasulullah saya bukan suami apa-apa tapi saya tidak ingin rusak agama saya kalau saya tetap bersama itu bahasanya begitu bahasanya gak apa-apa sama hak luar biasa jadi sebagaimana suami hak menceraikan istri juga hak untuk minta menceraikan seperti itu Nah Ustadz kita juga membaca beberapa berita di media karena perkembangan zaman sehingga kita bisa berkomunikasi secara jarak jauh ada seorang suami yang mengugat istrinya melalui pesan singkat entah itu Whatsapp atau SMS jadi katanya Ustadz juga menyampaikan bisa melalui tulisan apakah hanya melalui pesan singkat tersebut sudah sah secara hukum talak atau bagaimana Ustadz oke secara fikihnya Anandirvan sudah sah karena dalam fikih itu dikatakan bahwa Al-Kitaba tulisan itu sama dengan lisan sama dengan lisan jadi hari ini apakah WA atau macam-macam lah sos namanya itu kalau palit sah sampai itunya nah jadi sama tulisan ya kan cuma hari ini negara kita ada undang-undangnya bahwa perceraian resmi itu ada di pengadilan agama ini kan mempersempit lagi terjadi perceraian lagi jadi tidak bisa hanya di dapur saja terjadi nah udahlah kalau gitu bang udah udahlah kita ajukan tahapan-tahapan sudah kita lakukan tidak ada titik temunya udahlah besok kita ajukan bisa mas mengajukan atau saya mengajukan ke pengadilan nggak ada salahnya seperti itu Anandirvan jadi negara kan ada biasanya ada medianya terakhir media di pengadilan agama nantinya oke berarti itu secara hukum agama itu sah berarti Ustadz ya nah jadi begini Ustadz ketika kita tidak tahu bagaimana kondisi emosi kita mohon maaf andai kata ketika kita sama laki-laki mengucapkan talak tanpa kondisinya tidak sadar misalkan dia sedang mabuk atau bagaimana kalau dia sampaikan kepada istrinya istrinya menganggap bahwa itu sebuah talak nah sehingga istrinya sudah langsung memisahkan diri dari suami dan suami ketika itu sadar ingin bertobat tentang kesalahan menyalahkan kesalahan manalak tersebut itu bagaimana hukumnya betul 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 jadi ini katakan tadi bahwa hukum itu terjadi pertama apabila syarat terpenuhi besar apa suami mengucapkannya oke yang kedua tidak ada yang menghalangi manik kalau bahasa fikir begini bahwa dikatakan dalam fikir itu bahwa apabila syarat terpenuhi dan tidak ada maniknya baru hukum itu sah artinya kalau seorang suami menceraikan yang pertama apa maniknya mabuk atau tidak sadar atau lagi stres maka cerai tidak terjadi ini nah ini paham juga betul kemarin ada diskusi sama WA Pak Ustaz saya begini keluarga saya begini saya tidak terima nah saya bilang coba suami seperti apa kondisi emosi tidak stabil lagi marah puncak cerai katanya nah dalam agama orang yang marah orang yang emosi tidak stabil seringnya tidak terjadi kan bagaimana orang yang bagaimana diri sendiri tidak bisa dia mengaturnya apalagi keluarganya makanya dalam kondisi normal nah ini juga dipahami oleh istri ini dipahami juga ini ini kalau ada bukti ini Pak Ustaz itu ada WA-nya betul tapi bagaimana kondisi suaminya emosi maka tadi boleh jadi dia mengucapkan tapi tidak ada nawai itu untuk nah itu tidak terjadi menurut nah ini juga jadi seorang istri juga jangan emosi juga menerima WA-nya dia begini bahasanya ini kok begini ya ada apa emas saya ini jadi positif dulu positif thinking dulu jangan tinggal momen ini katanya pas betul ini katanya nah kok muncul suami saya kata cerai ada apa masa sekampuluh tahun dua belas tahun berkeluarga kok muncul kata-kata nah suami kan istri mikir ini ada sesuatu pasti ada gak beres ini juga yang mesti berlapang dada dari pihak maka waktunya diperbesar seperti itu nah ini ada pertanyaan juga Ustaz mengapa dalam hukum Islam ini melindungi atau melarang seorang suami menalak istrinya ketika dalam kondisi hamil itu mengapa Ustaz Islam melarang seorang suami menalak istrinya sedang kondisi hamil anggaplah ketika itu sang suami tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau dia sudah berada dalam luar koridor syariah oke menandakan jadi gini bahwa kalau suami mencari istri dalam kondisi hamil hukum talanya sah karena itu dibolehkan yang tidak boleh itu dalam kesehat yang kedua suci tapi sudah digauli itu tidak boleh tapi dalam kondisi tadi hamil cerai kan cerai itu kan ada tahapan lagi ada talak satu ada talak dua ada talak tiga berarti kan masa tunggu masa mikir ini mau cerai atau bagaimana laki-laki mau gak ditinggalkan sama istrinya sudah kemana tinggal kan masih mikir kalau gitu saya minta maaf istri saya inilah namanya idah makanya agama luar biasa tidak otomatis try oke sah secara ini nanti ini tolak satu berarti masa idahnya kalau dalam masa idahnya dia kembali kepada istrinya namanya rujuk rujuk itu tanpa nikah baru kan penikah baru kalau bahasa kampungnya kalau mau doa mendoa begitu ya kalau gak ada uang bilang aja anak-anak dinda maaf ya abang gak ada uang itu balik nanti malam selesai kan gak dapat repot atau tanpa ngomong-ngomong pun di toko pintu rumahnya assalamualaikum sudah selesai lebih daripada kata-kata itu namanya rujuk namanya ya kan nah baru nanti kalau sudah tolak tiga baru nanti suami ada suami baru serai lagi baru dia berhak lagi kembali pada istri yang begitu islam maka bahasanya jadi makanya sekali pemahaman tolak ini mesti dipahami ilmunya baik suami dan baik istri sehingga saya tidak mudah melakukan atau tidak terbawa emosi atau kadang-kadang oh gak bisa lagi Pak Ustaz supaya saya sudah terima kasih doa sama saya tanpa bagaimana kondisi mesti juga melihat pertimbangan seperti itu itu berarti sangat indah ya Ustaz berarti kita ketika sebagai bentuk peringatan bagi sang suami dan sebagai perlindungan bagi sang istri pas betul betul Pak Asana betul introveksi bagi suami perlindungan pas betul Pak Asana oke nah Ustaz saat ini kita di era modern banyak yang mengatakan atau banyak yang menentang bahwa ketika seorang laki-laki bisa dengan mudah mengatakan talak sedangkan seorang istri tidak bisa semudah itu seakan-akan ada ketidakseimbangan Ustaz itu bagaimana kita menanggapi ada banyak suara-suara yang mengatakan oh islamnya tidak adil Ustaz karena ketika menganai laki-laki menalak istrinya bisa dengan mudah sedangkan istrinya untuk menalak tidak semudah laki-laki itu bagaimana Ustaz sebenarnya Andai Rifat lebih susah suami mencari istrinya susah kan cuma tadi pastikan istrinya tidak haid pastikan dulu nih yang kedua pastikan soal istrinya tidak digauli lebih susah sebenarnya ini adalah paradigma yang salah selama ini kalau perempuan tidak susah-susah dan Irfan langsung ke dalam agama selesai ya kan selesai cuma sekali lagi bahwa bahwa dipahami islam ini hadir memberikan rahmat memberikan kenyamanan kebahagiaan ini dipahami terlebih dahulu seperti itu jadi makanya fikih itu adalah batas minimal regulasi normal-normal dalam keluarga tapi endingnya itu mesti dipahami jadi sewaktu suami mempunyai hak dan kewajiban istri punya itu kan pasti namanya kenapa orang menikah jawabannya sederhana karena satu ada kekurangan kekurangan suami tercover oleh istrinya kekurangan istri tercover oleh suaminya kan itu bahasanya bahasanya seperti itu membangun peradaban seperti itu jadi bahasanya bukan berarti tidak adik-adik itu bukan sama seperti itu dengan porsi masing porsi masing-masing seperti itu kan gak mungkin juga kalau di sekolah guru biasa tapi tidak mungkin pasti adalah porsi masing-masing tapi sekali lagi begitu Islam mempersempit bagi suami untuk terjadi perceraian cuma yang nevan ini dia pasti digauli digauli malam ini selama tiga minggu ke depan tidak di perceraian berapa lama itu tidak bisa lagi pasti normalnya muncul oh iya gak usah mikir juga katanya apalagi rata-rata perceraiannya kan emosi yang banyak bukan kesadaran emosi kesal kadang maaf lah mungkin agak iman lagi turun ekonomi masalah amun emosi yang tidak yang tidak stabil makanya agama emosi itu menjadi pertimbangan atau menjadi halangan terjadinya perceraian tersebut seperti itu tadi saya kembali mengutip apa yang Antum sampaikan tadi talak itu bisa dilakukan tiga kali bagaimana ketika saat itu sang suami mengatakan talak tiga kali dalam satu waktu apakah itu langsung sah atau masih terhitung satu talak oh satu talak seribu kamu satu jatuhnya satu jatuhnya mungkin kasih kesal serai pagi ini malam cerai lagi kamu katanya satu jatuhnya atau misalnya mengatakan saya talak tiga kamu hari ini karena emosinya atau bagaimana itu tidak berlaku mau seribu pun tetap satu jatuhnya walaupun niat hati sudah mengatakan talak tiga tetap tidak berlaku karena ada aturannya kan masa idah dulu kan masa idah dulu seperti itu ya kan nah ada orang ketika itu sudah talak tiga secara agama talak tiga sudah tiga kali menalak tapi secara negara masih belum masih tercatat sebagai suami istri itu dia ingin kembali lagi kepada istrinya bagaimana caranya itu memang ini dilema dilema untuk misalkan secara negara dia sah saja untuk kembali ke istrinya secara agama itu bagaimana walau alam ini mungkin diminta kebesaran jiwa daripada suami dan istri ini kan dilema di satu sisi ada aturan pikir tapi di sisi ada nama aturan hukum positif namanya KHI kalau pengadilan agama tentu dia akan melihat apa dia putuskan tidak mungkin dia memutuskan sesuatu di rumah tangga orang kan tidak mungkin terjadi tapi secara fikirnya ini makanya menjadi kajian di kalangan ulama apakah tolak itu mesti di pengadilan atau boleh di bawah pengadilan nah menurut saya solusinya solusi hari ini bahwa karena nikah sudah menjadi wewenang negara karena negara yang pernikahan hari ini artinya sudah domennya negara kalau pernikahan itu domen negara artinya begini orang tidak anggap sah nikahnya kalau tidak tercatat di KUA kan seperti itu tercatat artinya sama sehari ini maka tentu perceraian ini tentu perceraian yang legalnya di pengadilan dan pengadilan agama artinya dari hukum fikir naik kepada hukum positif kan kalau boleh begini ada fikir fikir itu karena kumpulan pendapat ulama atau file-file yang terdapat dalam buku itu namanya fikir namanya dari antara file tersebut kumpulan tersebut dipilih oleh hakim itulah akan menjadi patwa tapi sewaktu disampaikan oleh hakim itu namanya keputusan nama kodok namanya nah artinya fikir itu hadis sudah naik kepada hukum positif nah makanya saya bawa dah kita pakai saja hukum positifnya demi menjaga kemaslahatan daripada berkeluarga artinya ini mesti diskusi panjang ini bahwa tentu perceraian yang sah menurut negara adalah perceraian terjadi di pengadilan agama ditambah lagi fakta yang terjadi perceraian itu hampir-hampir karena emosi satu yang kedua hampir-hampir perceraian suami tidak tahu apa kondisinya istrinya atau tidak itu tanpa dipertimbangan mungkin kalau kita pergi ke pengadilan kita cek sampelnya bapak tahu gak istri kemarin cering gak tahu pak katanya lupa kan artinya ini juga maka saya udahlah hamli hari ini udahlah mau cerai bawa aja ke pengadilan agama kan orang berubah juga emosinya kondisi emosional tadi rumah marah-marah tapi sampai sadar diri tobat saya bawa pengadilan cerai yang lebih aman hari ini tentu ada di pengadilan agama kita himbaulah masyarakat mikir-mikir kamu cerai pergi ke pengadilan agama seperti itu danir sangat bermanfaat kita pada sore hari ini bahwa percera itu tidak semudah yang kita bayangkan dari televisi ya oke nah ini pesan-pesan untuk penonton kita semua mengenai perceraian pertama pesan kepada teman-teman kita atau penonton kita bagaimana agar pernikahannya kehidupan pernikahannya menjadi itu pesan pertama lalu pesan kedua kami mohon juga dipesankan kepada mereka-mereka yang melaksanakan perceraian tentu mereka yang melaksanakan perceraian memiliki alasan mungkin bisa memberikan nasihat mengenai hal tersebut ya jadi yang pertama kepada keluarga muda yang bapak keluarga yang pertama pahamilah dalamilah ilmu tambahlah ilmu ilmu tentang keluarga karena teorinya kita lebih lama keluarga ketimbang memujang ini lebih lama kita berarti harusnya ilmu kita mesti mapan dalam keluarga tersebut harus kita pahami itu pertama yang kedua harus kita pahami nawai itu nawai itu besar jadi ini bukan uji coba jangan sampai berkeluarga hanya uji coba tapi ini nawai itu besar ibadah yang maha besar ibadah separuh agama kita ada pada berkeluarga dan secara sosial jauh indah berkeluarga ketimbang tidak berkeluarga jauh indahnya nah ini perlu nawai itu yang besar makanya sewaktu yang ketiga ada masalah pasti ada masalah nggak ada tanpa ada masalah nggak ada di laut tidak ada ombak pasti ada ombak semakin besar laut terlaut ombaknya semakin besar makanya pesannya adalah bagian nawaitunya nawaitunya sewaktu ada masalah yang kedua angkat masalahnya ke langit jadi ya Allah ya Rahman adukan ke langit masalahnya jangan masalah bumi disesekan di bumi tapi masalah bumi kita angkat ke langit kita berdoa kepada Allah yang ketiga bangun komunikasi kesalahan itu anak daerah bukan apa-apa karena komunikasi yang tidak bagus imma suami istri atau kita dengan Allah subhanahu kalau komunikasi bagus insya Allah solusi 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 tapi kenapa nggak solusi komunikasinya tidak bagus jadi bangunlah komunikasi bang komunikasi terjadi terjadi nantinya kenapa nggak ada komunikasi ya kan jadi komunikasi dengan Allah subhanahu ketuklah pintu langit ketuklah pintu istri kita dan suami insya Allah akan terjadi solusi nantinya inilah ayat yang sering kita baca inna ma'al usri yusro sesungguhnya dibalik kesulitan satu kesulitan nanti banyak kemudahan Allah berikan kepada kita semuanya jadi suami buah istri setiap kita menghadapi yusro tapi ingat yusro 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 banyak kemudahan kemudahan yang kita dapatkan nantinya siapa tidak happy bersama anak-anak sudah dewasa masya Allah luar biasa kan ada anak ada cucu luar biasa indah nantinya kemudian bagi tadi katakan bahwa pak suami katakanlah bagi keluarga buah cerai bahwa sekali lagi interveksi diri muasabah diri dan sekali-kali janganlah dia curahnya ke medsos dulu tapi curahnya ke atas lah karena masalah kita kita terlalu dini curahnya di medsos ini yang nah sehingga jadi konstitusi publik sudah jadi konstitusi umum lagi bahasa begini masalah akhir kita kita sebut kepada orang akhir itu kan ditutup bukan diceritakan kepada orang orang banyak jadi sekali lagi kepada ibu sewaktu suaminya ada ekonomi bangun komunikasi bang apa solusinya mas apa yang kita lakukan insya Allah mas sabar mas ya ada solusi tegar mas itu bahasan jadi indah bahasanya anda di depan sewaktu Rasulullah menghadapi masalah yang besar bahasa siapa yang pertama yang berpengaruh bahasa istrinya kan kakak hija Rasulullah maka indah bahasanya inilah jadi saat suaminya menghadapi masalah bangun bahasa komunikasi yang bagus sama suaminya mas insya Allah kita bisa dengan bersama kita makan akan lain bahasanya itu mungkin kita bersama mudah-mudahan Pak Bipu sekali lagi tadi bahasanya jangan sampai Darmaga meninggalkan kapal bingung kapal kemana berlabuh nanti seperti itu itu anak-anak Irvan yang kedua tadi tentang pesan kepada teman-teman kita yang saat ini sedang menjalankan perceraian atau sesudah perceraian mungkin atau memiliki pesan-pesan bagi mereka begitu oke jadi saya lagi kepada teman-teman keluarga yang menghadapi ini bahwa sekali lagi sewaktu ada masalah bangunlah komunikasi bangunlah mitra komunikasi jadi kita bertanya lah kepada guru kita yang kita percayai kita bangun Pak Pak Ustadz punya apa solusinya secara menghadapi keluarga karena itu penting jadi dalam rangka waktu waktu itu ada mitra ada yang kita percayakan seperti itu jadi bangunlah komunikasi jadi sekali lagi dan jangan maaf saya jangan awal-awal kalau ada masalah keluarga jangan maaf saya jangan komunikasi dengan mertua dan orang tua kita dari dahulu karena subjek kita sangat tinggi nantinya nah maka sekali lagi bangunlah dengan guru kita Pak Kie kita siapa Ustadz yang kita percaya Pak Ustadz percaya kepada kami nah intinya nawai itu mahasabahlah diri bahwa sesungguhnya perceraian itu bukan upaya yang pertama tapi ada upaya yang terakhir yang tidak ada solusinya makanya hadis nanti mengacahkan Abu Ghadul Halal indallahi atsalaka bahwa sesuatu yang benci diantara perceraian tersebut kalau kamu tidak ada solusi toh baru itu terjadi jadi sekali lagi mari kita mahasabah diri interpeksi diri pesan apa tadi anda yang berfah adalah wahai suami jangan kamu lupakan kebaikan istrimu wahai istri jangan kamu abaikan kebaikan kalau ini yang terjadi no kata perceraian nanti insya Allah seperti itu anda irfan terima kasih Ustadz Ustadz Muhammad Ridul Nur jazakumullah hayran sama-sama anda irfan oke Ustadz kita akhiri sesi kita dan untuk teman-teman tribuners semoga kita bisa mengambil hikmah bisa mengambil pelajaran apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Ridul Nur sehingga kita melihat bahwa sesi perceraian itu semua sudah diatur dalam Islam kita mempelajarinya dan apabila kita ingin melakukannya kita harus melakukannya dengan ilmu seperti apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita begitu Ustadz kita tutup acara kita pada hari ini terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan dan terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Ridul Nur yang sudah memberikan ilmunya kepada kami semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih